Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Sesuai pilihan temen-temen di Instagram aku minggu lalu lewat Instastory And as promised as well Today I would like to do a face powder overview I'm gonna mention around 10 face powders 8 loose powder and 2 pressed powder Dan disini aku akan mention I would say 3 or 4 powders that I love Untuk dipakai sendiri And also I've got 2-3 powders that I love only as a setting powder And also a couple others that just didn't really work the way I would want them to be So aku mau cerita sedikit kenapa I am more of a loose powder person And not really into pressed powder apalagi kayak powder foundation Karena years ago maybe I think when I was like 12 or something Aku baca majalah remaja Disitu aku baca kenapa sih remaja tuh better pake loose powder Karena bedak padat itu gimana dia bisa padat Itu dipadatkan dengan minyak with oil So logically from that point alone loose powder memang lebih ringan And I think that idea kinda stuck with me up until today Selain lebih banyak loose powder in this video You're not gonna find any translucent powder Atau bedak-bedak putih like HD powder Or you know translucent powder kayak RCMA Because gak tau kenapa I'm just never really into that kind of powder So mulai dari bedak-bedak yang aku suka pake sehari-hari Walau tanpa base makeup Walaupun mereka bukan powder foundation Walaupun mereka semestinya tidak menjanjikan coverage yang gimana-gimana banget But they do have quite a good coverage for a loose powder Jadi dia bisa menyamarkan sedikit menyamarkan Kalau ada bekas jerawat, ada redness And I just love them I love them more for the decent coverage So let's start with this one Ini I think bedak yang udah paling sering aku mention Dari dulu Which is bedak sari ayu Bedak tabur plus energizing aromatic Ini aku udah pake dari SMP So kalau mau di count sampai sekarang I will say aku udah pake ini hampir 15 tahun The reason why I love this Pertama karena titanium dioxide Yaitu kandungan sunscreennya ada di nomor 3 And I still love that about this powder the most Ada beberapa warna My shade is kuning langsat Ada juga kuning pengantin Aku pernah pake dulu And I feel that it will help Kalau aku lagi banyak redness Walaupun itu terlalu kuning sih buat aku Dan kayak aku bilang tadi Ini coverage-nya lumayan banget Untuk ukuran loose powder non-foundation I just love this I mean like Kalau aku gak suka Gak akan aku pake sampai hampir 15 tahun Harganya cuma sekitar Rp15.000 Biasanya aku beli di Indomaret Aku bisa beli di Indomaret Di Carrefour juga ada Terus kayak di store-nya sari ayu juga ada I just love this Texture-wise This is not the most finely milled powder Tapi juga gak kasar-kasar banget tentunya I love this This is like Apa ya Setiap aku nyoba bedak baru Ujung-ujungnya selalu balik ke sini lagi So Ya Bedak selanjutnya yang mau aku mention This is quite a recent find Actually aku baru beli ini minggu lalu But I instantly fell in love with this powder Bahkan waktu baru nyoba di counter Ini dari brand Absolute New York Yaitu This is the HD Flawless Setting Powder Dalam shade Brighting Banana Jadi ini warnanya cenderung kuning Dan kenapa aku suka bedak ini Karena menurut aku dia membantu banget To correct redness dan juga bikin muka lebih fresh And then kalo dibaca kandungannya juga Tiga teratas itu adalah Tock, mica, and silica Walaupun aku punya kulit sensitif And people say that If you have sensitive skin You should stay away from tock Which is a very very Common traditional gradient To be found Di dalam bedak But my sensitive skin Never had any problem with tock Next bedak yang mau aku share Untuk kategori dipake sendiri Adalah bedak dari brand lokal My Beauty Story I hope the camera catches it Ini namanya adalah Mineral DD Face Powder Aku mau cerita sedikit soal bedak ini Jadi karena ukurannya kecil Terus aku notice Aku rada jarang pake bedak ini Pada saat liburan mudik Lebaran kemarin ke Aceh Selama 10 hari Ini satu-satunya bedak yang aku bawa And I noticed that This powder actually Has quite a good coverage Dipake sendiri itu udah Kalo liat foto-foto Aku pas di Aceh Itu keliatannya kayak Oh mukanya Cukup flawless Walaupun sebenernya ada banyak bekas jerawat Ada redness Tapi produk ini Bedak ini bisa Membantu Menyamarkan Noda-noda Dosa-dosa itu gitu Puffnya The puff that it came with It's Apa ya Empuk banget Enak banget dipake Ini modelnya Yang bolong-bolong kayak gini Jadi biasanya aku tumpahin aja Ketutupnya And then Aku pake puff ini If anything I notice Dengan bedak ini Pada saat Selama 10 hari mudik Jadi aku bener-bener Mengenal bedak ini Dia tidak terlalu halus I would say Butirannya Kalo penasaran Mau coba bedak yang Coverage-nya lumayan Yes, you can try This is my beauty story So next Let's move on to the powders That I enjoy Only as a setting powder Alias Kalo aku pake foundation Kenapa? Karena kalo aku lagi Gak pake foundation I expect a little bit more coverage From my powders And this powders I do like them Secara tekstur Tapi karena mereka Tidak ada Memberi perubahan apa-apa Atau support apa-apa Untuk kayak correcting So Jadi aku pakainya ini Di atas foundation aja So let's start With this one Which is actually A pressed powder I really-really like this Ini adalah bedak Milani Prep Set Glow Illuminating Transparent Powder I love this product Sebagai setting powder Di atas foundation Karena hasilnya Bikin muka lebih halus It's kinda blurring the pores Terus ini adalah Ya karena namanya juga Illuminating Hasilnya gak flat So if you saw Because I used to have Like a dry skin Sekarang kulit aku Tipenya lebih normal Kadang-kadang aja Kayak dehydrated But my skin used to be Dry, dehydrated Dan ini Ngebantu banget Untuk bikin muka aku Lebih gak flat Lebih terlihat Luminous Ini aku pernah pake ini Sebelah-sebelahan Di sebelah Bedak Dim light Dari Hourglass That famous Hourglass powder Dan aku tanya orang-orang Gak ada yang bisa ngebedain So both sides Look just Equally nice Dan ini kalo I don't know if you can see it Cuman kalo di light dari deket Tekstur pennya tuh Udah keliatan Udah ngintip So that means I really-really love This product I've used Quite a lot of this Like this Semenanya sekilas Kayak highlighter ya But actually This really-really Appear translucent On the face If you expect this powder To absorb like oil Or anything like that Kamu harus pake Sedikit lebih banyak Jadi kayak You have to go Have to layer Just a tiny little bit Jadi ini sebenernya Lebih kayak Just finishing powder Untuk bikin foundation Atau complexion Kamu keliatan lebih bagus But if you expect Like more Oil absorbing Effect Harus sedikit Di layer aja But I do really-really love This product I think I'm gonna repurchase this Selanjutnya Adalah bedak dari Brand indie local Yang I think Cukup booming Waktu keluar Dan banyak banget Yang suka Yaitu Face powder BLP By Lizzy Parra Tadinya aku mau beli Yang Lebih terang Warnanya I will say Tapi Dapatnya yang ini Yang medium beige This powder Awalnya aku pake sendiri Gak pake foundation apa-apa And then I was like Kok Kayaknya aku kurang suka But then I realized Oh I have like a different expectation Dari bedak-bedak yang aku pake Tanpa foundation So yeah This powder Doesn't really Give any kind of coverage But the texture is right I love it It comes with like This kind of Security Jadi Puffnya gak kemana-mana The puff Is also really Really nice Tapi Karena aku pake bedak ini As foundation Dan biasanya Untuk setting powder Aku sukanya pake brush Aplikasinya Ketimbang puff It was rather hard To get the product Tapi sebenernya Kalo diguncang-guncang dikit Nanti powdernya juga Dia akan tumpah Tumpah-tumpah keluar So It's not Really big deal I do love this powder But I don't like Love it This works just fine Selama pake brush Dia gak akan cakey Pake gini Kalo aku lagi pergi keluar Pake foundation Terus bedak yang aku bawa Untuk touch up For some reason Is this one So yeah I really do like this powder Bedak selanjutnya Yang aku suka Sebagai setting powder Adalah Loose face powder Dari The Body Shop Aku pake Shade nomor 03 Dan bedak ini Bener-bener Disappear on your face Jadi dipake Di atas foundation Aman banget That's what I like About this product If anything that I have to say Adalah bedak ini tuh Kurang memberi Kayak finish yang Luminous Atau kayak Smooth Jadi tuh finishnya Lebih Powdery aja gitu But not in a bad way Bedak terakhir yang mau aku share Bedak yang aku suka Sebagai setting powder Adalah bedak dari Brand lokal Tapi dengan formulasi Koreha Yaitu dari Brand Lanore Lanore? Lenore? So this is the Bacanya Lanore aja ya So this is the Lanore Supreme Glow Brightening Loose Powder Kenapa dia ada Claim brighteningnya Karena memang Di ingredientsnya itu Ada beberapa kandungan Brightening But I love this product Pertama kali aku nyoba Dan sampai sekarang Aku masih suka pake bedak ini And this is what I Apply today To set my under eye Karena dia Bener-bener Ngasih efek smoothing Bener-bener Ngasih efek smoothing Bedaknya sendiri Partikelnya Alus banget I really-really Enjoy this product If anything Kalo aku ada complain Jadi kalo dipake Sedikit banyak Dipake agak tebel Warna Shade-nya itu Keluar banget I have Number O2 Beige Which is Jatohnya ini sedikit Cool Agak pink Kalo aku pake agak banyak Itu Pink-nya jadi kentara Banget gitu So Kalo bisa ramin Pake Brush Aplikasinya And with that method I really-really enjoy The finish Belinya Setau aku Ini bisa dibeli Dia punya official store Di Shopee Dia juga ada website But I think Dia lebih Bisa dibeli Di e-commerce Through their Official store I really-really recommend This if you're looking For eye smoothing powder So Selanjutnya I would like to mention Three face powders Ada satu bedak padat Dan dua loose powder Yang When I bought them I was expecting Something good Cuman kok ternyata Hmm They just Don't really work for me This is by No means Trying to bash This products But they just Don't work for me So first My biggest disappointment Is this one Jadi line What and what photo focus I remember It was quite a hit Waktu baru keluar I bought the foundation And I enjoyed the coverage Cuman Setiap aku pake itu Pasti kayak nongol Satu dua jerawat And then I gave this a try Sebenernya Dari review-review Yang aku baca soal ini Sebelum masuk ke Indonesia Baik yang bilang Biasa aja gitu But I just wanted to give it a try Actually aku suka banget Tunggu aku nyolek Testernya Sample-nya Yang ada di counter Tapi entah kenapa So I bought this in the shade Medium beige Medium beige Dan waktu aku colek di counter Again Creamy banget Powder-nya Terus keliatannya Kayak akan give some coverage Tapi pas aku beli Dan bawa pulang Entah kenapa Nothing Like But that case It's so dry And so hard I got nothing Ini masih ada harganya Ketulis di belakang Rp109.000 I want to mention this Karena siapa tau This is really a bad batch That I got Mungkin temen-temen Ada yang beli bedak ini Dan suka Please do let me know Your experience Tapi ini Entah kenapa This just Bukannya Didn't work But But I get nothing I get nothing Transfer From the pen To my skin So yeah This is A huge fail Next mineral Set it Don't fret it Matte Finishing powder Ini aku punya Yang shade Nomor 01 Light medium Waktu aku share Soal ini Di instagram story Ada yang bilang Kak itu Flashbacknya Lumayan parah But I didn't really notice that But I think I really really missed The word Matte On the packaging Jadi pas aku bawa pulang Aku pake Aku pake Bener-bener hasilnya matte Matte dalam arti Dalam bahasa aku Flat aja gitu Kayak Padahal disini tuh dia ada claim Skin appears fresh And radiant Throughout the day Fresh Yes But radiant I don't think so Skin Yang punya kulit beringyak Bisa juga coba Produk ini Maybe you would like this Dan bedak terakhir Yang mau aku mention Adalah Bedak dari Wardah Ini yang Lightening loose powder Dengan Model packagingnya Yang baru Because concern with this Adalah Begitu aku pake Aku cuman pake bedak ini I think dua kali Dan for some reason Dia bikin kulit muka aku Gatel-gatel Di muka Efeknya tuh Mirip-mirip sama bedak Absolut tadi Jadi dia coverage-nya lumayan Dan mungkin karena Shade-nya tuh juga Quite dominant Jadi kayak pas dipake Dia ngasih Quite a good Like decent coverage I think I would enjoy this Kalo misalnya Gak bikin kulit aku Gatel-gatel But for some reason I don't know exactly what Yang menimbulkan reaksi Di kulit aku But ya Ini bikin kulit aku Gatel-gatel So there you go 10 face powders Reviewed I hope the video was helpful As always Kalo kamu punya pengalaman berbeda Dengan bedak-bedak Yang tadi udah aku mention Please do leave Your comments down below Atau kamu mau Rekomendasi Bedak lain Biar bisa aku coba Untuk jenis kulit aku Please do leave it down below Because I wear powder Basically everyday Berikutnya As always Please do leave Your suggestion below I'm thinking about A skincare sharing Because it's been like Makeup Makeup And makeup So maybe we could talk A little bit about skincare Thank you so much And until next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much